Halo guys, welcome back to my channel, balik lagi sama gue Sarah Diba Jadi video yang kali ini itu adalah spesial untuk 1000 subscribers Terima kasih untuk 1000 subscribers yang udah nge-subscribe gue, yang belum subscribe, ayo di-subscribe Dan karena ini juga sudah gue janjikan beberapa waktu yang lalu, kalau subscriber udah 1000 gue bakalan bikin room tour Dan memang sudah highly requested banget Jadi ya, gue bakal ngasih kalian room tour di video kali ini Jadi karena hari ini dan sampai 7 minggu ke depan gue gak bisa minta tolong sama orang Orang-orang disini lagi pada pergi karena emang lagi liburan semester Ada yang pulang ke Indonesia, ada yang lagi kerja di luar kota, ada yang lagi praktikum di Indonesia juga Jadi gue disini sendirian banget, jadi di video gak akan ada kalian ngeliat muka gue Dan memang karena kalian juga mau ngeliat kamarnya Jadi bagaimanakah rupa kamar gue yang selama ini bikin kalian penasaran? Let's see! Nah jadi ini pintu kamar gue Sekarang kita langsung masuk aja Pakai isinya Taraaa! Jadi kurang lebih beginilah kamar gue secara keseluruhan Dan karena gue punya kucing, seperti yang kalian tau, gue ngasih spot ke kucing gue di sebelah sana Ada kasur kesayangannya Goldie sama Woofie Terus juga ada pohon kucing Untuk mereka cakar-cakar di batang-batangnya Terus buat mereka tidur siang ngumpet-ngumpet di lubangnya Kurang lebih kamar gue ini luasnya 13 m2 jadi gak terlalu besar Kalau dilihat dari sudut sebelah sini Kurang lebih kayak gini Taraaa! Nanti gue bakal jelasin kalian satu-satu di setiap spot Mungkin gue mulai dari sini dulu Ini kayak semacam ruang dandan lah ya Ada cermin, terus ada kapas digantung di kaca Terus ada perlengkapan wanita Mulai dari obat jerawat, lotion, terus sampai softlens segala macem dan makeup-makeup di lacinya Abis itu di sudut sebelah sini Ini ada karpet Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa gue gak ngegelar karpet gue Itu karena Kalau gue gelar setiap hari gitu Dibiarin terbuka Pasti kucing-kucing bakalan main disitu terus Dan bersihnya susah, jadi gue males Dan karpetnya tuh cuma dibuka kalau lagi ada tamu Atau kalau misalnya lagi winter itu biasanya dingin banget kan Jadi gak mungkin duduk di lantai tanpa karpet Habis itu disini ada keranjang Gue emang beli extra keranjang ini Untuk naro ini ada sejadah Karena kan Again disini seringnya dingin banget Jadi gue lebih suka kalau misalnya sejadahnya itu Kempuk dan anget Terus ada Raskado juga Terus ada Apa namanya nih Ticker buat olahraga gitu Selanjutnya disebelahnya ada lemari Kalau kalian lihat disana tuh ada kayak busa abu-abu gitu Itu tuh sebenernya kayak senderan untuk Kursi pantai yang buat selonjoran gitu loh Ini karena murah gue beli Untuk alas kucing-kucing gue pada tidur Karena mereka suka banget Nyantai-nyantai tidur-tiduran di atas sana Dan lumayan besar juga Jadi bisa untuk dua kucing Dan ini lemari Dan di bawah ada Goldie Hai Say hi to the camera Kayaknya Goldie ngantuk Selanjutnya kita berpindah ke Lantai satu Karena kalau kalian lihat disini Bisa dibilang kamar gue tuh kayak dua lantai gitu Dan inilah yang banyak menuai pertanyaan dari orang-orang Kalau kasur lo di atas terus di bawah ada apa Bukannya kasur juga atau apa Dan sekarang ini dia Tara Gue jelasin Ini ada lampion Tadinya tuh gue pasang untuk lampu kamar gitu Tapi Karena dia terlalu bikin gelap Jadi gue taruh disini aja untuk hiasan di atasnya sofa Habis itu ini ada lampu tidur Dia pakai baterai Terus juga ada Si bebek-bebek ini Kado dari temen Ini juga kado dari temen Jadi digantung aja Karena bingung mau ditaruh dimana Terus Sebagai perantau yang sering rindu Sama keluarga Sama temen-temen Jadi gue disini Masangin foto Banyak banget Ada foto-foto liburan juga Foto gue sama kakak gue Sama nyokap gue Terus Ini Ada tali yang gue Iketin Ada foto-foto juga Sama temen-temen waktu tahun baruan Terus ada foto sama nyokap Dan ada jepitan-jepitan gini Itu untuk kayak Jepit-jepit kertas kecil Kalau misalnya ada appointment sama dokter Biasanya kan dikasih kertas Terus biar bisa ditempel aja disini Supaya gak lupa Terus ada quats-quats Dan kalau kalian bertanya-tanya Kenapa tembok gue kayak pada bolong-bolong gitu Karena Ini dicakarin sama kucing Ya pada umumnya Meja belajar lah ya Ada Kalender Terus ini ada Kayak daftar mata kuliah gue Yang semester kemarin Terus ini ada Kue untuk nyemil belajar Ini ada Buku muwarnai Yang belum disentuh-sentuh banget Terus ya ini Karena mejanya putih Jadi diplastikin Supaya dia gak kotor Takutnya kena pulpen Kena spidol Dan gak bisa ilang Terus ada Ya ada celengan Terus ada toples Isinya tuh kayak Koin-koin gitu Terus Ini ada foto keluarga Ada foto gue Terus ada alatulis Dan ini sebenernya Bukan cuman pajangan Kenapa gue punya si home ini Karena gue punya kucing Dan mereka tuh kayak Kalau kabel berantakan Mereka bakalan main-main sama kabel gue Dan gak jarang kabel gue putus Jadi gue punya laci kecil-kecil ini tuh Untuk naro-naro kabel Mulai dari headset Terus charger HP Disini ada charger si speaker kecil ini Sama ada kepala charger Habis itu Ada colokan printer juga Ini ada Speaker kecil Gue Kalau kalian sadar Gue banyak banget punya warna kayak gini Karena gue emang suka Warna-warna yang kayak gini Terus ini ada lampu belajar Dan Kalau kalian mau tau nih Lampu belajarnya tuh Kabelnya udah digigit Jadi gue salah tipping Sama kucing putus Disini juga ada kotak tisu Untuk naro kabel printer Yang gak muat lagi di laci Untuk melindungi dari kucing Terus Ini ada colokan berjejer Habis itu ada printer Terus ini ada map gue Dari pelajaran semester kemarin Yang udah gak muat lagi Di laci-laci di bawah Karena laci-laci di bawahnya Udah penuh banget Itu mapnya sejajar Sana dari semester 1 Sampai Sekarang gue kuliah Itulah matkul-matkulnya Gue kumpulin disitu semua Dokumen-dokumennya Sama ada Ya storage gitu Dan ini laci-laci biasa Terus ini ada sofa Dan Ada tong sampah juga Ditutupin sama sapu Karena kalau enggak Kucing suka kayak ngobok-ngobok gitu Dan Kalau kalian bertanya-tanya Kenapa sofanya kayak gini Itu sebenernya Ada kotaknya di dalam sofanya Jadi kita bisa masukin Kardus sepatu misalnya Atau kardus-kardus laptop Kayak gitu-gitu Jadi Kardus-kardus bekas beli barang Gue masukin ke dalam sini Jadi dia bisa dibuka tutup gitu Sofanya Dan kenapa di atasnya ada ini Ini tuh selimut Karena Sofa gue tuh hancur Di bagian sininya Selalu dicakarin kucing Jadi makanya kenapa Ditaruhin selimut tuh Supaya Enggak dicakar-cakar Sama kucing Terus juga Wufi tuh senang tidur disini Jadi Kalau ada selimut kan Jadi lebih empuk Dan dia lebih nyaman Terus di pojok sini Ada barbel Habis itu Ada keset juga Karena sayangnya tuh Lantai kamar gue Kayak miring gitu Jadi Kalau dia enggak dikasih keset Kadang-kadang Kalau gue duduk disini Dia kayak selalu geser-geser Kesebelah sini Terus gitu rodanya Kalau lagi Malam-malam belajar tuh Kadang-kadang lantainya Suka dingin Jadi enak aja Kalau dikasih keset bawahnya Terus disini ada Gantungan Ada tas Sama ada jubah gitu Jadi kadang-kadang Kalau malam dingin Gue pakai jubah-jubah Kayak gini nih Baju hangat Untuk ngangetin Ada tas laundry Ada Sepatu Sapi gitu Suka dipakai Buat kalau lagi winter Terus ada Tip langan Terus di sudut sini Ada Foto-foto juga Ada jam Dan gue tuh punya penyimpanan pribadi Sebenernya Jadi Kalau kalian lihat Ini kan kayak jam biasa Nah terus ternyata ini Bisa dibuka Dan di dalamnya tuh Sebenernya isinya Baterai-baterai gitu sih Untuk Kalau ngeganti Baterai jam Terus ngeganti Baterai si Pengharum ruangan Gitu Nah sekarang kita naik ke atas Ke lantai dua kamar gue Ceyla Tara Beginilah kelihatannya Dan Kayak gue sering banget Menghabiskan waktu gue disini Karena emang gak ada pilihan Waktu beli kasur Jadi emang adanya tuh Kasur tingkat cuman yang besar Jadi kasurnya ini Cukup untuk dua orang Jadi kalau ada temen nginep Cuman satu atau dua Masih bisa disini Terus Sebenernya ini selimut Yang besar banget Tapi bahannya enak banget Lembut Jadi gue jadiin spray Disini ada Selimut Di lemari masih ada Ekstra selimut lagi Terus ada guling Yang FYI Itu gue bawa dari Indonesia Dipakein Klasik vakum gitu Dan ini ada bantal gue Jadi yang ini belinya Di Indonesia Ini untuk tidur Karena dia empuk banget gitu Dan yang ini tuh Belinya Ini beli disini Dan gue gak suka gitu Keras banget Jadi biasanya ini Kayak untuk senderan gitu Dan kebanyakan bantal Di sini tuh Ukurannya 80 x 80 cm Jadi emang sarungnya tuh Besar banget gitu kan Terus disitu ada foto Sama pajangan-pajangan lah ya Untuk bikin lucu aja Sama disini ada rak Yang sebenernya tuh Ini rak untuk frame gitu Jadi kayak dia tuh Ada pengganjelnya disini Jadi Kenapa gue belinya yang kayak gini Supaya kalau gue taro Kadang-kadang kan gue nonton film Minum yang anget-anget Kayak gitu Gue taro disini gelasnya Supaya kayak Kalau kesini tuh Dia gak jatuh Karena dia ada pembatasnya Sini juga ada foto keluarga Dikirimin sama nyokap gue Dan ada ipad Terus ada lampu tidur Dia pake baterai juga Tuh nanti kalau malem Terang bagus Terus ada tisu juga Kalau gue lagi sakit Terus ini ada rolan Untuk ngebersihin kasur Dari bulu-bulu kucing Ada bunga juga Ada Ini tong sampah kecil Untuk ngebuang rolan-nya ini Terus ada Jadi dari bawah gue Manjangin colokan Supaya bisa ngecharge disini Terus ini ada keranjang Tara Jadi ini tuh isinya berbagai macam obat Kalian pasti kenal Obat-obat ini Jadi kayak Kalau gue sakit Terus kan takutnya turun Ke bawah Pusing Jatuh dari tangga Jadi gue sedihin obat Terus juga biasanya Gue kalau udah naik ke kasur Tuh bawa minum Terus ada untuk Menghilangkan sakit-sakit otot Ada balsam juga Ada Ya kalian tau lah Pokoknya obat-obat standar Kalau gue lagi gak enak perut Atau apa Biar gak ribet ke bawah Dan kalau kalian bertanya-tanya Dimana sih sebenernya gue shoot Itu adalah disini Jadi Kalau Kalian liat-liat di youtube kan Biasanya gue shootingnya selalu pake background Itu tuh gue gantungin disini Terus gue shootnya pake Kursi meja belajar Terus Tripodnya gue taro di sebelah sini Di tengah-tengah ruangan Terus gue shoot ke arah sana Begitu Nah terus untungnya Gue tuh punya lampunya spotlight gitu Di kamar gue Jadi Kalau misalnya Mau ngatur cahaya Tinggal diputer-puter aja Di bagian atas Diarahin ke backgroundnya kah Atau Misalnya diarahinnya ke Wajah gue Atau gimana Supaya bagus keliatannya di kamera Nah ini juga salah satu kelebihannya Gue Punya kasur di atas tuh Jadi kayak gak butuh ekstra tangga Gue tinggal naik di tangga kasur Terus tinggal settingin lampunya Tinggal diputer-puter Terus bisa diarahin ke sana Contohnya Biasanya kalau ngebelajar Bisa di senter Kesini gitu Biar terang Terus Kalau mau nonton film Tinggal diremang-remangin aja gitu Ini belum terlalu malem Jadi gak terlalu keliatan Nah ini gue liatin dari jendela Jadi di sebelah sana tuh pelabuhan Terus biasanya kalau pagi-pagi tuh Matahari terbitnya dari sana Terus nanti naik ke Jendela yang bagian atas Mau gak mau Langsung kena ke kasur gue Jadi Kalau pagi-pagi tuh Viewnya bagus banget Bisa kalian liat Kayak gedung gue tuh Kosong gitu loh Sebelasannya tuh Cuman halaman orang doang Jadi pemandangannya Enak aja gitu Kalau menurut gue Tapi gak enaknya adalah Karena kan banyak burung Jadi kadang-kadang Suka ada yang mampir gitu Nih nempelok Di jendela Di bagian luar Jadi jendelanya harus dibuka Terus dibersihin dulu gitu Resiko Tinggal tinggi-tinggi Terus biasanya Goldie tuh suka nongkrong disini Nungguin burung Biasanya dia suka ngeliat burung Di genteng-genteng rumah Tetangga yang di sebelah-sebelah sini gitu Nah itu tadi Cuplikan kamar gue Yang sudah kalian lihat Sekarang kalian sudah tahu Rahasia dapur gue Gimana gue nge-shoot video gue Yang sekarang ini Dan video-video yang lainnya Terus Ya Semoga menghibur Dan menginspirasi Buat kalian yang lagi Kepengen menata kamar Sekali lagi gue mau berterima kasih Untuk para subscriber gue Yang udah selalu setia Nungguin Nge-like Nonton Terus juga ngasih feedback Baik positif maupun negatif Kritik dan saran Dan segala macem Makasih banget Stay tune terus Terus yang belum Subscribe Juga subscribe gue Ayo Sebenernya perjalanan gue Menuju seribu subscriber itu Lumayan lama Tapi Akhirnya Sampai juga seribu subscriber Semoga subscribernya naik terus Amin Jangan lupa di like videonya Jangan lupa di share Jangan lupa di komen Di feedback terus Gue senang sekali mendapat feedback dari kalian Jangan lupa di share Jangan lupa tanda loncengnya Kalian klik juga Supaya kalau gue ngelorin video baru Kalian bisa langsung nonton Karena kalian dapat notifnya Pokoknya Thanks buat kalian See you on my next video Bye-bye I love you baby I love you baby I love you baby I love you baby Langsung ngeoro kamu I love you baby I love you baby I love you baby I love you baby